musik 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 linda kan pernah nyobain pernah dong iya tau gak makan siri rame rame ian pernah gak air sirih pernah direbus kalau gak suka gimana kalau gak suka boleh dilepeh sayang kalau suka boleh nambah boleh dong itu ada banyak tuh ini dari kebun ibu saya sendiri loh ngambil tuh ini kan daun sirih filosofinya tau dong merambat dari bawah sampai ke atas bertahap hidup itu bertahap hidup itu berproses kamu tuh anak sastra jago pasti pepatahnya dan peribahasa hidup itu dari bawah sampai ke atas lalu ini gambir tidak ada yang instan ya tidak ada jadi tidak percaya ada wartawan instan apalagi politisi instan gak ada ya saya dan Retno masuk istana tidak ujuk-ujuk langsung masuk istana buktinya kalian 20 tahun lebih masih kita wawancara di bak sampah dulu ya gitu ya itu suruh ceritanya itu saya mendengar tuh biasanya istana juga meminta persyaratan biasanya wartawan yang sudah peyekalaman bekerja 2 tahun 3 tahun baru boleh tapi gak ditanya pengalaman sudah pernah makan sirih oh ditanya gak? oh jadi yang makan sirih itu ibutin ya ibu negara yang lain gak ada yang makan sirih ini namanya cepretannya itu buat udang buat cepicin bisa eh kalau di Sumatera dibilangnya kacip terus itu juga kuno kuno punya dong kuno ini udah 100 tahun lebih higienis gak? higienis banget karena dia terbuat dari besi jaman dulu gak ada karatnya Lin oh gitu dan itu dilapis emas lihat deh ukirannya bagus banget tuh ukiran ini pikiran mana? Sumatera hmm wii gitu Sumatera yang mungkin eh sampai ke Jawa belinya di Jawa tapi sebenernya asalnya Sumatera hmm gitu dan ini si pinangnya ini dicampurin kesini kita makan sama pinang pernah gak? makan pinang? hmm enggak belum pernah belum pernah ya? pinang ini bagus lo banyak yang nanya pinang ini untuk apa? banyak yang tulis surat ke antibiotiknya itu dari sirih ya? sirih antiseptik dan juga dia bisa menyembuhkan yang kulit gatel-gatel gitu ya terus kalau kita misalkan batuk dan terburukannya sakit itu biasanya dikasih minum air sirih iya iya kan? kalau saya malah nyirih langsung nyirih jadi batuknya langsung berkurang tanpa harus minum obat batuk tuh sebagi tiga terus berapa banyak yang dimakan? biasanya itu satu satu lembar satu lembar ini dibagi tiga lebih sopan oke ini sama gak ya seperti aku makan dirumahmu? sama Lin halo halo kamu makan? makan dong kalau tamu aku lima aku makannya lima kali enak sih emang gue aja bawel kalau dia bilang gak mau duluan enak 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 karena teksturnya berbeda-beda pedes gitu pedes tapi kalau pelan-pelan dikunyah kemudian bisa merasakan bahwa biasanya cuma pinang aja ini yang putih apa? ini yang putih ini kapur artinya kita itu kalau berbincang-bincang hatinya seputih kapur linda dulu di UI sastra apa? Indonesia oke kenapa Indonesia selalu mengatakan hati seputih kapur? karena kita tidak punya salju ya kan? kalau ice white ice snow itu dimana? disana disana kalau di kita? ada gunung kapur betul jadi bilangnya seputih kapur jadi dari peribahasa aja bisa ketahuan ya dari mana asal orangnya kan? hmm kalau kita membuat peribahasa itu kan selalu hatinya lurus seperti pinang hmm karena memang pinang yang dijadikan acuan bukan pohon ok karena gak ada pohonnya enak 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 ya? abis deh abis tuh abis tuh tadi dia sebelum acara protes terus ya kan ini ya? emang dia tukang protes ya ini ya? biasa ya? udah hafal ya ini ya? udah, udah hafal banget sudah dari sononya ini hmm pokoknya kalau dia udah protes ini protesnya gimana aja kalau gak jadi wartawan di majalah berita mingguan saya menjadi wartawan di majalah yang cantik-cantik saja gitu ya? jadi kalau jadi wartawan itu memang harus protes protes kritis protes pada tempatnya kritis cross-check iya tidak harus selalu cross-check Sampai jumpa di video selanjutnya.